Halo sahabat Kartini, bertemu lagi bersama saya Nina di channel Selera Nusantara. Nah hari ini saya akan bertemu teman SMP saya, Grace Natalia, yang memiliki bisnis kuliner. Nah kita akan cipi-cipi di Danau Sentani. Danau Sentani itu adalah restoran yang menyajikan makanan Indonesia Timur di Senayan Park. Nah sekarang saya telepon dulu ya, dimana ya dia nih? Udah nyampe mana ya? Nyasar gak ya? Halo, udah gimana? Aku udah di Danau Sentani ya? Iya, lurus aja, lurus aja. Oke. Hai, apa kabar? Susah gak nyarinya? Enggak juga. Enggak juga. Ini strategis kan tempatnya? Iya betul, terus tempatnya juga. Ih enak banget ya viewnya dekat lake begini. Iya, ini tuh jam 3, itu air mancur keluar. Oh, asik banget. Udah pernah denger belum Danau Sentani? Udah sih pernah denger ya, katanya masakan Indonesia Timur ya. Iya. Nah, sahabat Kartini, saya tuh udah beberapa kali sebenarnya makan di sini. Nah, makanya karena temen aku nih, ya kan, Grace gitu kan, dia karena punya bisnis kuliner, nah aku ajakin ke sini. Supaya kita bisa chipi-chipi bareng, terus udah gitu sahabat Kartini juga bisa mendengarkan review dari kita. Gimana sih makanannya di Danau Sentani ini? Udah siap belum untuk chipi-chipi? Siap dong. Kita ini dulu dong, chipi-chipi dulu. Oh, chipi-chipi. Kalau chipi-chipi. 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 Oke, Grace. Nah, sekarang ini menunya, gitu kan. Aku serahin sama kamu, karena kan kamu yang ahlinya masak nih kuliner. Kita siap mencoba. Apa aja? Hari ini kita mau. PAPEDA, ini khas banget dari Indonesia Timur ya. Harus. Harus, harus coba. Harus kita pesen nih, harus kita pesen. PAPEDA. Sama Kartini di sini, PAPEDA-nya itu ada dua macam, jadi ada yang gede, ada yang kecil. Nah, kita mau yang gede apa yang kecil? Kecil aja, kecil aja. Kecil aja ya, karena kita. Biar bisa nyobain yang macam-macam lagi. Yang lain, dan hari ini kita janji untuk melupakan diet kita ya. Forget it. Forget it. Oke, terus apa lagi nih? PAPEDA pasti cocoknya sama ikan kuah kuning. Betul sekali. Nah, cuman ikan kuah kuningnya itu mau apa nih? Mau kerapu apa kerapu? Kerapu deh kayaknya kerapu. Oke, sahabat kartini kita akan mencoba ikan kuah kuning, ikannya itu kerapu. Nah, terus apa lagi nih? Nggak seru kalau nggak ada bakar-bakar juga ya. Oh, pasti. So, pasti. Dan ini kayaknya ada chef recommended-nya dan khas dari restoran ini, ikan kakap bakar pace. Oke, ikan kakap bakar pace. Oke. Oke, kita coba itu. Penasaran nih, penasaran. Penasaran kayak gimana nih bumbu pace-nya nih? Walaupun aku udah pernah kesini beberapa kali, cuman aku nggak pernah sih. Belum pernah itu yang si pace-pace itu. Terus apa lagi? Nah, ini kayaknya khasnya juga deh dan ini unik ya. Karena jarang sebenarnya di daerah Jakarta ya yang untuk bakar di bambu. Ini ada ayam bakar bambu. Nah, ayam bakar bambu juga jadi pilihan kita menu. Wah, kayaknya kita akan makan besar banget nih. Untung aku tuh tadi pagi nggak makan. Sama. Udah sengaja mau ketemu kamu. Sengaja. Jadinya aku nggak makan gitu. Terus udah gitu apalagi sayurnya. Sayur. Sayur yang lain lah ya yang belum pernah kita coba. Aku sih udah sering coba dan sering bikin juga. Sayur pengen rasain tumis jantung pisangnya. Tumis jantung pisang. Oke. Berarti sahabat Kartini kita udah memilih menu beberapa. Dan sayurnya kita memilih jantung pisang. Nah, sebentar lagi kita akan cipi-cipi-cipi dulu dong. Cipi-cipi. Nah, akhirnya makanan kita datang juga. Nah, Kakak Aceh coba tolong diterangkan sama sahabat Kartini untuk channel Selera Nusantara nih. Cipi-cipi hari ini. Oke, apa aja tuh Kak? Oke, sekarang ini kita sudah order tadi papeda yang memang khas banget. Ini papeda-papeda guys yang khas banget dari Indonesia Timur. Dan temennya itu adalah ikan kerapu kuah kuning. Lihat deh, seger banget. Wah, seger banget nih. Masih panas. Langsung gemeteran karena laporan. Pasti juicy banget nih ikan kerapu nih. Nah, ini ikan kakap bakar pace. Ini adalah signature khas dari restoran ini. Ikan kakap bakar pace. Jadi bakar pace ya. Dan ini adalah menu ayam bakar bambu. Asik banget nih. Kita pengen nyobain. Sahabat Kartini. Ih, ini kayaknya juicy banget ya. Terus di situ daun kemanginya juga banyak banget. Khas banget dari Indonesia Timur itu daun kemangi, daun bawang, dan rempah-rempahnya. Oh, oke. Nah, secara kan kamu kan juga orang menado ya? Iya. Nah, kalau nggak salah kan orang menado juga berarti ini sedikit banyak tau dong ini apa-apa aja. Tau sekali. Nggak lupa juga sayur jantung pisangnya. Oke, kita mau nyobain jantung pisangnya dari restoran ini ya. Oke, sekarang kita mulai dari mana nih? Papeda dulu. Papeda dulu deh. Papeda dulu. Oke. Oke, kita coba papeda dulu ya. Papeda ini dari sagu. Aduh. Makanan utama dari Papua, Maluku. Tuh, jadi cara ngambilnya juga nggak sembarangan nih. Ada caranya nih. Karena kalau salah cara pengambilannya, dia nggak akan bisa tersajikan dengan baik. Jadi kalau di daerah itu mereka pakai sumpit ya, pakai kayu sumpit. Diputer-puter begini, baru ditaruh ini. Aduh. Kenangkok. Kayaknya kurang banyak nih aku nih. Kurang ya? Kurang, kaper soalnya. Aduh. Aduh, ini papedanya nih, apa namanya, strukturnya bagus ya? Iya. Dia nggak? Dia memang kenyal-kenyal. Kasih kuahnya dulu supaya dia nggak lengket kali ya. Oke. Kita kasih kuahnya, kuah kuningnya. Dikasih kuahnya dulu. Cobain, cobain, cobain. Aduh. Mantep. Mantep ya. Coba nanti ikan, ikannya, ikan. Wah, aduh. Oke. Aduh. Ini, aduh, enak banget. Aku dapat lemaknya lagi nih. Juicy pasti tuh. Juicy banget. Aduh. Memang ikan tuh paling enak tuh yang deket-deket kepala ya. Iya. Itu lemaknya lebih. Sahabat Kartini. Tuh, warnanya ya. Coba kita coba. Kita coba sekarang. Ini emang. Segar. Ini kayaknya tanpa jeruk nipisnya. Ini udah berasa asemnya ya. Ini ada jeruk nipisnya. Cuma aku rasanya udah berasa asemnya udah pas banget. Nah, kita coba ikannya. Ikannya bersama papedanya. Ikan bersama papedanya beserta kuahnya. Apa yang paling kerasa di sini menurut kamu? Bumbunya. Udah pasti kalau kuah kuning atau masakan yang berhubungan dengan ikan, itu harus menggunakan unsur jahe, serai. Itu udah pasti. Dan ini asem dengan pakai jeruk nipis. Itu untuk menghilangkan rasa amis ikan dan membuat kuahnya itu menjadi lebih segar. Cuma gak ganggu rasanya sendiri ya? Gak ganggu rasanya. Tetap perpadaannya itu udah pas. Terus ya gitu, gimana menurut kamu ini rasanya? Dari ikan kuah kuning dan al-santani. Gimana? Endes. Endes, sahabat Kartini. Ini emang enak banget. Dan memang cocoknya ya, kalau aku lebih suka pakai kerapu atau kakap. Kalau untuk kuah asam. Karena dia dagingnya lebih empuk, terus lebih ada kandungan lemaknya. Itu tuh bikin lebih gurih ke kuahnya. Cipi-cipi, sahabat Kartini. Cipi-cipi banget ini rasanya. Apa sih kok cipi-cipi banget? Ya udahlah, cuman cipi-cipi. Ini cipi-cipinya sukses nih. Karena enak banget. Dan papedanya itu, aku pernah ya ngerasain papeda di sebuah restoran. Cuman gak kayak gini sih rasanya. Agak-agak cair. Karena kalau ini kan... Ini pas sih nih, pas. Pas ya? Jadi pas bercampur dengan kuah, dia gak terlalu kayak cair banget. Jadi memang masih berdiri sendiri, tapi bisa menyatu sama kuahnya. Sahabat Kartini, ini enak banget. Dan tadi, kamu kan juga udah bilang ya, ini rempah-rempahnya kerasa banget. Dan gak amis sama sekali ya. Gak amis sama sekali. Jadi gak usah khawatir kalau setelah makan ini, kita ada meeting lagi. Atau misalkan ada arisan lagi, kita ketemu orang banyak. Kita gak usah khawatir ya. Karena ini gak amis sama sekali. Gitu. Dan ini struktur ikannya, ini juga gak hancur. Ya, ya kan ya? Iya, betul. Ini masih kenceng. Kalau chipi-chipi itu ya, kosa katanya suka sendiri. Meleset-meleset dikit. Iya, meleset-meleset dikit, gak apa-apa ya. Durinya ada. Cuman, tidak mengganggu ya. Betul, karena ikannya juga bukan yang kecil banget, tapi ukurannya pas. Dan ini satu porsi ini bisa untuk dua sampai empat orang ya. Eh, kita nanti take away deh. Oh iya, pasti. Ini harus take away nih, kayak gini. Iya, betul. Oke. Oke. Oke, sahabat kartu ini, karena kita juga udah lapar banget, tidak hanya lapar mata, lapar perut juga. Asal jangan lapar hati ya. Gitu kita akan langsung aja menuju ke nasinya. Nah, nasi, silahkan. Kita coba bumbunya. Gimana bumbunya? Ini enak, enak banget. Sumpah. Karena aku orang menado ya. Jadi kalau ketemu makanan pedas tuh langsung membelalak. Ilang ngantuknya. Tapi, ini, cuman kalau yang buat enggak, yang suka enggak pedas-pedas banget sih juga masih bisa ya. Masih bisa. Dia pedasnya pedas sedang. Jadi sahabat kartu ini, ciri khas dari masakan Indonesia Timur adalah kekayaan dari bumbu-bumbunya. Rempah-rempahnya. Nah, seperti serai, jahe, bawang merah, daun bawang, kemangi, itu udah pasti ya. Jadi rasanya itu mirip dengan ayam woku. Kalau sahabat kartu ini sudah tahu tentang masakan menado, yaitu ayam woku. Nah, ini mirip. Tapi dimasak di bambu. Jadi ada aroma bakar bambunya itu yang khas ya. Jadi ini kurang lebih nih, resapnya sama gitu sama ayam woku. Ya, mirip. Aduh, sahabat kartu ini, ini tiba-tiba mendung di sini. Cuman karena kita lakar. Sekarang, jantung pisangnya nih, belum kita review nih. Untuk jantung pisangnya, coba ya jantung pisang. Untuk jantung pisangnya, dia tidak terlalu flavor yang terlalu kencang banget. Jadi kalau untuk makan bersama menu-menu lain, lauk-lauk lain itu pas. Jadi dia tidak terlalu kuat. Karena kalau kadang-kadang terlalu kuat, dia nabrak nanti kan. Tapi bumbunya itu meresap, meresap. Meresap, cuman dia tidak terlalu yang favori banget gitu loh. Dan ini, apa namanya, seraihnya juga terasa banget ya, yang bumbu ini ya. Ayam. Ayam bumbu bambu ini. Karena serai dan jahe bawang merah harus banyak. Harus banyak. Harus banyak syaratnya ya. Oke. Dan masakan Indonesia Timur itu, jarang bumbunya halus sebenarnya ya. Karena di sana khasnya itu, bumbu itu ditumbuk. Jadi agak kasar-kasar. Nah, sekarang kita cobain. Ini ikannya. Ikan khas dari restoran Pantai, eh Pantai Danau Sentani. Udah ingetnya pantai aja nih. Karena udah agak mendung-mendung, anginnya kenceng. Nah, kita coba. Ikan khasnya. Nah, ini. Ini ini kelapa ya. Iya, kayaknya kayak serundeng gitu ya, kelapa. Kita coba. Ini, ini ada kelapanya nih, sahabat kartu ini. Tuh, ada kelapanya. Jadi kelapa parut ya ini ya. Jadi ikan, ini ikan kakap ya. Kakak bakar pace. Kita coba bumbunya. Kakak bakar pace. Iya, kakak bakar pace. Wow. Uh, kayaknya gurih deh ini. Hmm. Hmm. Coba aku rasa bumbunya dulu. Coba. Gimana? Rasanya manis, ada manisnya. Daun gurih dari kelapanya. Mirip serundeng sebenarnya. Kita rasa kalau seandainya kita pakai ikannya ya. Cocok. Cocok. Jadi ini sebenarnya proses masaknya ini berarti ikannya dibakar dulu dong? Dibakar dulu. Apa barengan sama si kelapa-kelapa ini? Nah, kalau menurut aku kayaknya dibakar dulu. Hmm. Endingnya itu. Hmm. Baru dikasih, apa, kelapanya ini. Dibakar lagi tapi di terakhirnya aja itu dikasih kelapanya. Oh, oke. Ini, ini jadi rasanya sahabat kartu ini kayak serundeng sih. Terus jadi itu kombinasi rasanya itu juga cucok banget ya. Jadi ada gurih, manis, asin. Yang pengen ikan bakar tapi nggak mau yang pedesnya ini cocok banget. Cocok banget. Dari sekian menu yang kita rasa, mana favorit kamu? Aku, favorit aku. Ini. Sama. Tidak terlalu atas. Kenapa? Karena bumbunya berasa banget. Bumbunya berasa banget dan ayamnya juga ayam, bukan ayam biasa ya, bukan ayam negeri ya. Dia pakai ayam kampung. Jadi emang enak banget. Dan ini ya, sahabat kartu ini ya. Jadi ayamnya ini sampai tulangnya itu remuk gitu ya. Sampai tulangnya itu remuk gitu. Ya kan ya? Remuk, jadi seakan-akan hancur tapi nggak hancur gitu. Terus udah gitu dan bumbunya tuh bener-bener meresap. Nah, jadi kita cocok nih ya. Jadi sahabat kartu ini, aku sama Grace cocok. Menu favorit kita adalah ini. Ayam bakar bambu. Ayam bakar bambu. Ayam bakar bambu. Nah, jadi sahabat kartu ini semuanya gimana menurut kamu menu yang kita pesan hari ini selain yang favorit kita ini? Pertama, untuk papeda, dengan ini ikan kerapu itu cocok banget gitu. Karena ikan kerapu yang punya tekstur yang juicy, dia empuk ya. Dengan ada dari lemak kerapunya itu membuat kaya cita rasa dari kuah kuningnya. Dengan papeda, yang memang udah khas dari Indonesia Timur ya. Dari Papua terutama dan Maluku. Nah, kalau untuk ikan bakar, enak. Cuman kalau buat aku, karena aku nggak begitu suka manis. Agak manis ya? Agak manis. Nah, cuman untuk sahabat kartu ini yang suka manis, ini cocok lah. Ya, betul, betul. Dan ayamnya top, ayam bakar bambunya top banget. Ini chipi-chipi banget, ini chipi-chipi banget, ini ayamnya tuh. Aduh, jangan lupa di take away ya. Gitu, kameramen mau take away, nggak boleh. Cuman bisa buat kita berdua aja. Aduh, Aceh, thank you banget ya. Udah, kita sudah ada di channel Flera Nusantara. Terus udah gitu, nah, ikutin ya, karena kita akan berdua nih, gitu ya. Kita akan roadshow ke restoran-restoran atau tempat makan legendaris atau yang lagi hit saat ini, gitu ya. Ikutin perjalanan kami berdua di Selera Nusantara. Oke, chipi-chipi dulu dong. Oke, chipi-chipi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like Selera Nusantara. Oke? Chipi-chipi. Lanjut, lanjut, lanjut. Udah kan? Makan ya. Oke. Enak banget ya. Ini ayamnya ya. Iya, enak. Dia masaknya slow cook gitu loh. Pasti, kalau di bambu tuh jadi slow cook. Lepang ke debatesGo. eherin. Terima kasih.